A'udzubillahimasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdallillahi la hawla wa la quwata illa billahi la azim Allahumma salli wa bariksalim ala Muhammadin wa laasubihi wassalam Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghuni surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Bagaimana harinya? Semoga hari ini penuh dengan berkah ya Amin, ya Rabbil Alamin Saat ini Kita akan membahas Bagaimana mematuhi Perintah dan rahangan Allah Nah, ini dia Seringkali kita di dalam keseharian ini lupa Tujuan kita keseharian ini Ingin mendapatkan kesuksesan Dunia, tapi kita lupa Apakah masih di dalam aturan Allah Atau keluar dari aturan Allah Naudzubillahimasyaitonirrojim Karenanya, mari kita bahas Jangan kemana-mana, insyaAllah Segala sesuatu yang Allah ciptakan Baik yang ada di langit Maupun yang ada di bumi Baik yang terlihat oleh mata Maupun yang tak tampak Pasti ada tujuan dan hikmah penciptaannya Tidaklah Allah menciptakan sesuatu Semata-mata hanya karena suka-suka saja Bahkan seekor lalat pun Tidak akan diciptakannya sia-sia Sebagaimana firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Muminun Ayat 115 Maka apakah kamu mengira Bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu Secara main-main saja Dan bahwa kamu tidak akan Dikembalikan kepada kami Allah menceritakan Bahwa tujuan dibalik penciptaan Langit dan bumi Agar manusia mengetahui Tentang kemahkuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah lah Pemilik jagad raya ini Dengan ilmu Allah yang sempurna Tidak ada satupun yang terluput Dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena ilmu Allah meliputi Segala sesuatu Begitu juga manusia Tidak akan Allah Ciptakan manusia Tanpa tujuan Tidaklah Allah Menciptakan manusia Hanya untuk makan Minum Melepas lelah Tidur Dan mencari sesuap nasi Untuk keberlangsungan hidup Karena sejatinya Hanya untuk tujuan bertauhid Beribadah kepada Allah Ta'ala lah Umat manusia ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia Melainkan supaya Mereka beribadah Kepadaku Al-Quran Surat Azariyat Ayat 56 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah menjelaskan Dengan sangat gamblang Di dalam ayat tersebut Apa yang menjadi Tujuan hidup manusia Di muka bumi ini Allah Tidaklah menciptakan Jin Manusia Dan seluruh Makhluk ciptaan Allah Kecuali dalam batasan Hanya untuk beribadah Kepadanya Hanya menyembah Allah semata Ayat ini mengisyaratkan Pentingnya tawhid Karena tawhid adalah Bentuk ibadah yang paling agung Mengesankan Allah Dalam ibadah Dengan kata lain Manusia dan jin Diciptakan untuk Mentauhidkan Allah Dalam peribadatan Itulah tugas utama manusia Sebagai hamba Beribadah kepada Allah Karena makhluk Tidak mungkin diciptakan Begitu saja Tanpa diberi perintah Dan tanpa dilarang Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kenapa kita harus mematuhi Aturan Allah Kenapa Kita lihat dulu Ini berkaitan dengan Kenapa kita diciptakan di dunia Ada apa Apa maksud Allah Dengan menciptakan kita di dunia Kita lihat Surah Azariyat ayat 56 Tidaklah kuciptakan Jin dan manusia Untuk beribadah kepada aku Kata Allah Jadi tidak ada lagi Niat yang lainnya Atau tujuan yang lainnya Kecuali Diciptakanlah manusia Dan jin ini Untuk beribadah kepada Allah Itu satu Kemudian kalau kita lihat Ibadah yang seperti apa Yang Allah inginkan Ibadah ini Dari kata Awada Ya'budu Atau Apa namanya Kita menghamba Kita menjadi Orang Yang diperintahkan Oleh Allah Menjadi budak Menjadi hamba Wah begitu loh Ini ibadah Jadi ilustrasinya Ibadah itu Sebagaimana Majikan dengan budaknya Hamba sahaya Dengan majikannya Orang ini Tidak ada pilihan lain Di dalam kehidupannya Kecuali melaksanakan Perintah Majikannya Iya Kalau kita lihat Asbabun Nuzulnya 14 abad yang lalu Ayat Ini dipahami Ini dipahami bahwa 14 abad yang lalu Hubungan antara Seorang hamba sahaya Dengan majikannya ini Ini betul-betul Membuat Budak ini Atau hamba sahaya ini Tidak ada pilihan lain Untuk dirinya Kecuali melaksanakan Perintah majikannya Kalau dia tidak Mau melaksanakan Dia bisa dibunuh Budak ini Bisa makan Atau minum Karena Diberi oleh majikannya Kalau tidak Tidak bisa makan Tidak bisa minum Zaman dulu itu Perbudakan itu Kejam sekali Sampai titik Kulminasinya Waktu 14 abad yang lalu Atau ketika Diturunkannya Ayat ini Karenanya Islam membebaskan Perbudakan Masya Allah Nah Kemudian kita tanya Kalau seandainya Memang tidak ada lagi Apalagi Pilihan Untuk kita Kecuali melaksanakan Perintah Allah Allah ingin Ibadah kita itu Seperti apa Karena ibadah Yang namanya Budak kepada Majikannya itu Berbeda dengan Kita kepada Allah Kalau Seorang Hamba sahaya Melakukan Segala sesuatunya itu Untuk kepentingan Majikannya Betul gak Nah Perbedaannya Kalau kita Kita diperintahkan Oleh Allah Bukan untuk Kepentingan Allah Tetapi semua Perintah Allah ini Untuk kepentingan Diri kita sendiri Ya Allah tidak Memerlukan segala Sesuatu dari kita Ya Bahkan Tasbih Tahlil Tahmid kita Allah tidak Memerlukannya Kenapa Allahu akbar Allah sudah besar Sebelum kita Menyebutkan Allahu akbar Ya Alhamdulillah Allah sudah terpuji Sebelum kita Menyebutkan Allah Maha terpuji Ya Karenanya yang Memerlukan Tasbih Tahlil Tahmid Itu adalah Kita sendiri Yang menganfirmasi Membenarkan bahwa Benar Allah itu akbar Benar Allah itu terpuji Itu untuk menegaskan Ibadah kita Allah tidak Memerlukan itu Semua sesungguhnya Begitu Kita yang Memerlukan Nah Karenanya Ketika kita Bertanya Ibadah seperti apa Yang Allah inginkan Tidaklah kita Diperintahkan oleh Allah Apapun Kecuali Kecuali untuk Beribadah kepada Allah Menyembah Allah Dengan cara seperti apa Memurnikan Agama Memurnikan Ketaatan kita Dalam menjalankan Perintah Allah Nah Perintah Allah itu Bukan hanya Dijalankan Tetapi dimurnikan Itu yang Allah inginkan Memurnikan Ketaatan kita Dalam menjalankan Perintah Allah Yang lulus Yang hanif Yang seperti apa Yang Ini salah satu simbol Ini filamar Yang artinya Harus menegakkan Salat dan menunaikan Zakat Tetapi juga menjadi Salah satu simbol Bahwa Akimus Salat itu Simbol Jadi Kita harus Melaksanakan Memurnikan Keseharian kita Memurnikan Perintah Allah Yang Perintahnya Menyambung Atau berkaitan Dengan Urusan-urusan terhadap Allah Dan urusan-urusan terhadap Sesama Atau Kenapa Kita harus Melaksanakan Perintah Allah Karena kita Tidak ada Pilihan lain Dan kita Sedang dalam Ujian Di dunia ini Sedang diuji Dan perintah-perintah Allah Itu sesungguhnya Semua untuk Kebaikan kita Kebaikan dunia Dan akhir Kalau kita Laksanakan Seluruh Perintah Allah Itu Tentu Kita akan Selamat dunia Dan akhir Di akhir Bebas Sebebas-bebasnya Ya Tidak ada lagi Yang namanya Kewajiban-kewajiban Salat Dan sebagainya Di akhirat Karena akhirat Adalah Hadiah Dari Allah Tempat kembalinya kita Ya Hasil Dari apa-apa Yang diuji Dari dunia Menarik sekali Pemirsa Karenanya Jangan kemana-mana Tetap bersama saya Insya Allah Agama itu Bukan larangan Ya Tetapi agama itu Tuntunan Posisi manusia Posisi manusia Di dalam kehidupan dunia ini Yang juga merupakan Tujuan penciptaan manusia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah sebagai hamba Atau abid Sebagai hamba Tugas utama manusia Adalah mengabdi Peribadah kepada Allah Ta'ala Menati perintahnya Dan menjauhi Segala larangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Apakah manusia mengira Bahwa ia akan dibiarkan Begitu saja Tanpa bertanggung jawaban Al-Quran Surat Al-Qiyamah Ayat 36 Ibarat hubungan Seorang budak Dengan tuannya Budak harus Senantiasa patuh Tunduk Dan taat Atas segala perintah tuannya Hubungan manusia Dengan Allah pun Demikian Patuh Tunduk Taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah kewajiban Perbedaannya adalah Ibarat seorang hamba Kepada Allah Haruslah dilakukan Dengan ikhlas Sepenuh hati Dalam rangka Memurdikan Ketauhidan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Bayinah Ayat 5 Padahal mereka Tidak disuruh Kecuali supaya Menyembah Allah Dengan memurdikan Ketaatan Dan ketundukan Hamba Allah Hamba Allah Adalah manusia Menyembahkan diri kepada Allah Selain dengan Menjalankan kewajiban Yang Allah Tetapkan Dan menulaikan Hal-hal yang sunah Jika seseorang Tidak menjalankan Perintah Allah Lalu melakukan Maksiat dengan Enggan bertawabat Maka ia tidak Termasuk orang yang Bertakwa Apalagi Jika ia adalah Pelaku Kesirikan Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mematuhi Perintah Allah Dan menjauhi Larangan Allah Bisa diilustrasikan Sebagaimana Kita Mematuhi Peraturan Lalu lintas Bagaimana caranya Gini Begini Begini Ilustrasinya Kalau kita Lihat Sesungguhnya Peraturan Lalu lintas Itu Untuk Membawa kita Selamat Di dalam Berkendara Di jalan raya Betul gak Supaya selamat kita Jadi kalau kita Lihat Ada Kesepakatan Merah Harus berhenti Supaya apa Itu maknanya Supaya kalau kita lurus Nanti yang lain juga Maju Bisa tabrakan kita Ijau jalan Itu diatur semuanya Rapi teratur Ada Verboden Dilarang masuk ke jalan tersebut Ada Harus di satu sisi Jadi Banyak Hal Yang kita lihat Di dalam Berkendara Di lalu lintas Yang diatur Agar supaya kita selamat Misalnya Kecepatan maksimal Sekian Agar supaya kita Tiba-tiba Tidak Lebih dari kesempatan itu Dan kemudian Mobil kita Out of control Tidak terkontrol lagi Ya kan Nah Jika seandainya Kita juga melihat Adanya penunjuk-penunjuk jalan Penunjuk jalan Kalau di jalanan Lalu lintas Kanlah penunjuk jalan Misalnya dari sini Kita mau pergi Misalnya kita mau pergi ke Jakarta Disini masuk tol Ke kanan kemana Ke kiri kemana Itu kan Penunjuk-penunjuk jalan Nah Ini Kalau kita lihat Rambu-rambu itu Sebetulnya sebagai tuntunan Ya gak Rambu-rambu itu Yang menuntun kita Yang menuntun kita Masuk ke dalam Keselamatan berkendara Dan juga sampai Kepada tujuan yang selamat Alhamdulillah Tujuan yang selamat Nah Bagaimana dengan agama Agama Menuntun kita Masuk ke dalam kehidupan Dunia dan akhrat yang selamat Agama itu bukan larangan Ya Tetapi agama itu Tuntunan Ya Tuntunan kehidupan kita semuanya Bayangkan Dengan adanya agama Kita bisa mengetahui Mana yang lebih baik Untuk kita Mana yang hak Mana yang batil Ya Mana yang kemudian Menyelamatkan Kehidupan dunia Atau kehidupan akhrat kita Sekaligus Nah itulah Tuntunan agama Karena Kalau kita melihat Agama bukan tuntunan Larangan Kita akan jadi stres Terbebani Ya kan Dan menjadi berat Dalam menjalankan kehidupan ini Karena apa? Karena Wah kenapa sedikit-sedikit dilarang Ini gak boleh Itu gak boleh Dan lain halnya Karena kita tidak tahu Apa tujuannya Sebagaimana kita Di lalu lintas Coba di lalu lintas Kenapa merahan dilarang Kita harus berhenti Gas aja Wah gitu ya Kalau tiba-tiba kita melihat Kenapa ini verboden Kita masuk aja Kenapa gak boleh parkir Kita parkir aja Wah kita akan merusak tatanan Ya kan Karena agama pun sama Kita akan merusak Kehidupan kita sendiri Jika kita melanggar Aturan-aturan agama Itulah alasannya Karena kita harus bertakwa Harus menjalani Perintah Allah Menjauhi larangannya Agar supaya kita Selamat Ya Dalam kehidupan kita Dan selamat Bukan hanya di dunia Tetapi juga Kita sedang berjalan Menuju akhirat Gitu Dituntun oleh agama ini Agar supaya kita Masuk ke dalam Akhirat yang Selamat Nah makanya doanya Rasulullah SAW mengajarkan kita Rabbana Antina fin dunia hassanah Wufil akhirat hassanah Wukin nazabannar Jadi kita diajarkan oleh Allah Eh oleh Rasulullah Berdoa Jangan hanya ingin Akhirat yang selamat Jangan hanya ingin Dunia yang selamat Tetapi mestilah Dunia Dan akhirat yang selamat Itulah Bagaimana hari ini Sudahkah kita melakukan Atau mengerjakan Perintah-perintah Allah InsyaAllah ya Kalau sudah kita Bicara hal-hal Yang seperti ini Yang masuk langsung Ke implementasi Kita bisa merasakan sendiri Allah Allah Ya hayu ya kuyum Sudahkah kita Melaksanakan Perintah-perintah Allah Sudahkah kita Masuk ke dalam Keutamaan Keutamaan apa yang Allah lebih ridho terhadapnya Ya kan Bagaimana dengan kita ini Apakah kita masih Bisa ditundukan oleh Nafsu-nafsu kita Dan menjauh dari Allah Tentu Ketika nafsu Menguasai akal kita Yang saya sebut Akal syariat Bukan lagi akal sehat Betul Karena akal sehat Bisa saja Tidak selamat Tetapi akal syariat Membawa kita ke dalam Keselamatan Wah Itu memang bisa-bisanya saya aja ya Itu istilah saya sendiri Tapi insyaAllah Kenapa akal syariat Karena akal kita Itu akan dituntun oleh semua Yang syarih Betul Boleh jadi makanan sehat Tapi kalau tidak syarih Kita tidak mau Betul Itulah Boleh jadi pakaian ini bagus Tapi kalau tidak syarih Kita tidak mau Bagaimana kita harus dituntun oleh akal syariat Karena apa? Karena agama menuntun kita Di dalam syariatnya Oh Nah nikmat sekali Inilah Nikmat iman Ini juga yang disebut dengan Nikmat iman Seru sekali pemirsa Karena kita akan bahas lebih lanjut Jangan kemana-mana Tetap bersama saya InsyaAllah Dan Al-Quran ini bukan hanya manual book untuk manusia Tetapi rahmat yang dilalamin Manual book untuk semuanya Ketaatan seorang muslim kepada Allah adalah mutlak Inilah inti dari Tauhid Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu Dan lebih baik akibatnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 Taat terhadap segala larangan dan perintah Allah Berarti juga taat terhadap segala yang Rasulullah Seolohu'ali wassalam perintahkan Karena tidak akan sempurna keimanan seseorang Jika ia tidak beriman kepada Muhammad Seolohu'ali wassalam Allah berfirman Dan taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasul Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami Hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang Al-Quran Surat Al-Tagamun ayat 12 Mereka yang memiliki keimanan di dalam hatinya Terhadap Allah dan Rasulnya Tidak akan mempertanyakan suatu perkara yang dilarang Dan diperintahkan kepadanya Ia akan menjalankannya dengan sepenuh hati Karena meyakini sepenuh hati Bahwa segala ketetapan dan aturan yang Allah ciptakan Tidak akan sia-sia Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 51 Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin Bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya Agar Rasul menghukum mengadili diantara mereka Ialah ucapan Kami mendengar dan kami patuh Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Dari Abu Hurairah Rodeoluhanhu Ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Apa saja yang aku larang terhadap kalian Maka jauhilah Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian Maka kerjakanlah semampu kalian Sesungguhnya apa yang meminasakan umat sebelum kalian Hanyalah karena mereka banyak bertanya Dan menyelesihi nabi-nabi mereka Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Nah inilah Jika kita tadi sudah membahas ya Seperti apa aturan-aturan Allah Bagaimana sih ilustrasinya dan sebagainya Nah kalau kita ingin mengatuhi lebih lanjut Tuntunan-tuntunan Allah itu semuanya Yang berupa perintah dan larangan tersebut Itu semuanya tercantum semuanya di dalam Al-Quran Al-Quranul Karim Al-Quran yang memisahkan yang haqqa dan yang batil Al-Quran Zulumati ilan nur Yang membawa manusia itu dari kegelapan menuju cahaya Nah kita bisa memahami Al-Quran ini sebagai tuntunan Sebagai manual book dalam kehidupan kita Ya manual book Kenapa saya sebut manual book Karena begini Semuanya itu ada tata caranya Kalau kita lihat microwave ya Itu ada manual booknya bagaimana memaksimalkan alat tersebut Kamera, handphone, semua ada tata caranya Bagaimana memaksimalkan alat tersebut Dan yang paling mengetahui bagaimana memaksimalkan alat tersebut Itu hanya yang membuatnya Yang membuat handphone dia lah yang paling mengetahui Bagaimana handphone tersebut bisa beroperasi secara maksimal Nah jika kita ingin tahu bagaimana manusia itu bisa maksimal Bagaimana manusia ini bisa selamat dunia dan akhirat Bagaimana manusia ini bisa mendapatkan netbat kehidupan dunia Sekaligus akhiratnya Ini ada di dalam manual book kehidupan manusia Yaitu Al-Quran Dan Al-Quran ini bukan hanya manual book untuk manusia Tetapi rahmatan din alamin Manual book untuk semuanya Begitu Nah karenanya insya Allah Dengan kita terus membaca Al-Quran Kita mentadaburi Al-Quran Kita melaksanakan perintah Allah Dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran Insya Allah kita akan masuk ke dalam tuntunan tadi Insya Allah kita akan masuk ke dalam ridha Allah Insya Allah kita akan masuk ke dalam Ihdina syuratul mustaqim Jalan yang lurus tadi Nah inilah Karenanya jangan lepas dari Al-Quran Jangan lepas dari as-sunnah Jangan lepas dari syari'an Syari'an itu adalah syari'i Syari'i itu adalah jalan Syai'aroh jalan yang besar Jangan lepas Jangan sekali-sekali kita melampaui batas Tetaplah di jalan Insya Allah Dengan tetap di jalan Kita akan mencapai tujuan dengan selamat Mari Pemirsa yang dirahmati Allah Kita berdoa Kita berdoa insya Allah Mudah-mudahan Kita semuanya selalu diberkati oleh Allah A'udzubillahimasyaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli barik salim Alayhi muhammadin wa alayhi sohabihi wassalam Ya Allah Allah subhanahu malikul kudus Assalamualaikum al-mu'min wa muhaimin Azizul jabbar al-mutakabir Ya Allah Allahumma inanas aluka salam Tanfid din wa afiatan fil jazan Wa jihadatan fil ilmi Wabarakatan fil rizki Wa tobatan kublamu Rahmatan al-muh Umat firatian wa adalamu Ya Allah Berikanlah kepada kami Keselamatan dunia dan akhirat Rabbana al-tina fil dunia sanah Wafil akhirat ya sanah Wa kina azabannar Amin Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Mimisa yang rahmati Allah Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara Ataupun yang mendengarkan Karena yang lebih baik di sisi Allah Adalah yang mengamalkannya Bilaahi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton